Halo guys, ketemu lagi sama aku dan Kitty Jadi kita malam ini tuh lagi bembah so pinggiran gitu Makanya aku ajak dia ke Starling Yang deket rumah aja, gak usah jauh-jauh Soalnya Starling disini tuh rame banget Kita lagi di jalan, bantar lagi nyampe Nah udah keliatan kan Banyak banget tuh jajanan-jajanannya Ketau nih mau beli apa aja Soalnya juga perutnya masih kenyong Udah kita nyampe, kita nyari parkiran dulu Sambil liat-liat jajanan apa aja yang bakalan kita beli Mari kita jajan Yeay Jajanan Starling Kita ke Starling guys Banyak jajanan Ada telur bulu Ada cimol, kentang, mie ayam, baso, empe-empe Sambil liat-liat jajanan apa aja yang mau kita beli Kita bakalan nyari tempat duduk yang nyaman Buat kita nanti makan Jadi tempatnya tuh lesehan kayak gini guys Enak sih disini ada pengamennya juga gak terlalu banyak Kalau menurutku Ada odong-odong juga Eh siapa ini di depan aku Ketinya udah dapet baso dan aku dapet tahu crispy sama otak-otak crispy Ini dia penampakannya guys 5 ribu tapi isinya banyak banget Worth it lah Nah dapet apa? Kita beli baso Tahu-tahu sama otak-otak crispy Sama kesukaan aku Maca latte Sama kesayangannya aku Dikiti Ini cakep banget Sambil makan Daripada bengong Kan mendingan aku cerita ya Jadi si Kitty itu tipe orang yang Apa yang monoton kalau menurutku Karena dia tuh gak berani Kayak coba-coba hal-hal baru Jangan kan kayak misalkan hal-hal baru yang ekstrim gitu Untuk makanan aja dia tuh gak berani Makanya Pas kenal sama aku Barang sama aku Dia itu baru tahu loh Sama yang namanya es podeng Jasuke Terus Ya makanan-makanan aneh lainnya gitu loh Jadi dia tuh kalau jajan tuh Kalau makan Kalau udah itu Itu aja Jadi orangnya tuh gak berani mencoba hal yang baru Dia katanya Ternyata makanan-makanan Yang belum pernah aku coba tuh Rasanya enak-enak ya Kata dia Jadi dia tuh berani sekarang Untuk mencoba makanan-makanan baru Ya begitulah kira-kira ceritanya Yaudah ya guys Kita pamit dulu Bye-bye 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 Bye-bye